Kalau aku salah jawab, aku bisa dihujat netizen nih, ya kan? Saya pun sudah menjalankan yang namanya kehidupan jadi progo living gitu Bukan berarti dia nggak belanja sama sekali Masih banyak kok teman-teman kita di komunitas progo living ya Oh dia masih bisa jajan, oh dia masih bisa jalan-jalan gitu Oh dia masih bisa beli misalnya, oh ganti kendaraan Apapun yang nyaman untuk sobat semua untuk lakukan, ya lakukan Tapi intinya adalah jangan merugikan diri sendiri Jangan merugikan orang lain dan jangan menjadi beban buat siapapun gitu Dan kita happy untuk melakukannya Jangan terlalu berlebihan Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di Newsmaker bersama saya, Surya Perkasa Sobat Medkom, pekan ini ada yang menarik nih Kita bakalan bicara soal keuangan atau perencanaan keuangan Kenapa? Karena Newsmaker pekan ini adalah frugal living Nih kenapa nih frugal living lagi ngetrend nih di dunia maya ya Ini kan banyak yang bilang sekarang hidup makin sulit Anak-anak muda sekarang lebih pengennya cari kerjaan yang sektor-sektor informal Kayak freelance lah, mereka pengen jadi podcaster lah, mereka ingin jadi youtuber Kemudian muncul nih tren namanya frugal living Nah ada yang bilang frugal living itu adalah bergaya hidup super hemat Tapi ada yang bilang juga ini gaya hidup pelit bos Nah kayak apa sih sebenarnya frugal living ini? Nah untuk itu kita konfirmasi dan kita tanya-tanya nih Udah ada narasumber kita yang datang hari ini Itu ada Mbak Rista Zuesdikas, perencana keuangan dan apa istilahnya Mbak? Retirement ya, retirement financial Rencana keuangan untuk pensiun Pensiun, nah itu makalah kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Mbak Rista Terima kasih Mbak Rista sudah datang di Newsmaker Sama-sama Mbak Surya, aku happy banget loh di dunia yang ke sini ya Dan tadi manggilnya apa? Sobat? Sobat Medkom Oke, Sobat Medkom Salam kenal juga ya buat kamu semua Oke, ini langsung aja nih Kita biar clear dulu nih Mbak Rista nih Soalnya kan ada yang apa sih frugal living ini? Banyak yang nanya-nanya nih sebenarnya gaya hidup kulit kah? Super hemat kah? Kan kalau di Jepang ada tuh yang namanya gaya hidup minimalis nih Minimalis, betul Bener gak sih ini sebenarnya konsep di dunia perencanaan keuangan? Atau dari mana sih sebenarnya frugal living ini? Oke, baik, maksudnya kalau aku salah jawab Aku bisa dihujat netizen nih ya kan? Aduh Oke, jangan ini ya gitu Oke, baik Sekali lagi Buat siapapun nanti yang nonton ini gitu ya Sekali lagi untuk yang namanya konsep rugal living gitu ya Bukan berarti konsep ini adalah Oh konsep hidup pelit Konsep hidup gak berbagi Atau misalnya lebih ekstrim adalah Konsep hidup dia gak nikmatin hidup Udah hidup tapi gak nikmatin hidup gitu kan ya Jadi aku mesti clearin dulu gitu ya Buat sobat semua nih gitu ya sama Masurya Sama buat aku juga gitu ya Bahwa konsep hidup rugal living ini adalah Konsep hidup bijaksana untuk menggunakan keuangan Jadi quote unquote ini adalah bijaksana menggunakan uangnya Jadi orang yang menganut atau menjalankan konsep hidup rugal living ini Mereka tahu bagaimana menggunakan uangnya Jadi uangnya tuh udah ada nih pos-posnya untuk apa Apakah nanti untuk kebutuhan Apakah nanti untuk kebutuhan untuk jangka pendek Menengah ataupun jangka panjang Tujuannya untuk melakukan ini adalah Karena mereka punya tujuan keuangan Yaitu tadi adalah bebas keuangan Financial freedom katanya gitu ya Financial freedom ya Bukan pelit Bukan pelit Ini kita klarifikasi dulu ya Mbak ya Ini kita klarifikasi dulu Walaupun memang quote unquote banyak juga nih gitu ya Teman-teman yang menjalankan konsep rugal living ini Ada juga memang gitu ya Ada yang jadi pelit sama diri sendiri misalnya Ada yang gak bisa berbagi dan lain-lain Tapi kan ini bukan Jangan di generalisir gitu ya Jadi ilmu yang sebenarnya adalah Konsep rugal living ini Saya tegaskan lagi Bahwa ini adalah konsep untuk bijaksana menggunakan uang Secara cerdas pastinya Jadi itu dulu tuh Mas Surya Jadi bukan konsep hidup yang pelit banget sama diri sendiri Hidup cuma sekali terus gak dinikmatin Ini gak kayak gitu Semuanya ditabung Yang makan kita ngiler aja ngeliatin gitu kan Jangan Jadi konsep yang sebenarnya ini adalah bagus untuk gaya hidup kita Dan ini adalah sebuah kebutuhan hidup kita Apalagi tadi Mas Surya udah spill Ini ekonomi lagi gak oke gitu kan ya Atau misalnya banyak sekarang generasi genzi milenial Gak mau kerja formal tapi kerjanya informal Yang artinya duitnya belum tentu dapet misalnya gitu Jadi ini sebenarnya rugal living ini Kalau sesuai dengan kaidahnya gitu ya Sebenarnya ini gaya hidup yang oke Mbak ya Jadi gak bisa dibilang ini sebenarnya gaya hidup yang negatif Enggak Jadi ini adalah sebuah gaya hidup Karena saya pun sedang menjalankan yang namanya proses Untuk kehidupan jadi rugal living gitu ya Mas Artinya rugal living ini Tadi kan aku bilang Kita bijaksana dalam menggunakan uang kita Jadi kita bisa tahu mana kebutuhan Mana keinginan gitu ya Jadi kita menggunakan keuangan kita Betul-betul karena kita punya kebutuhan Bukan hanya keinginan semata gitu ya Jadi kalau saya lihat Ini adalah banyak dampak positifnya buat kita Terutama buat keuangan kita nih gitu ya Tapi kalau misalnya ternyata ada di sana Yang bahwa menjalankan konsep rugal living Jadi gak berbagi Jadi gak nikmatin hidup Kemudian jadi gak bisa ngapa-ngapain Bahkan nanti ada quote-unquote Oh ini bisa merusak ekonomi nih Perekonomian karena mereka gak pernah belanja Dan lain-lain Enggak juga gitu ya Jadi konsepnya jangan terlalu berlebihan Tapi ambil sisi positifnya Bahwa kita dituntut untuk bijaksana Dalam menggunakan uang kita Dan cerdas membelanjakannya Berdasarkan kebutuhan Bukan keinginan Karena kita punya tujuan keuangan Jangka pendek menengah dan jangka panjang Dan konsep ini sebenarnya bagus banget Untuk gaya hidup kita Bagus banget untuk keuangan kita Dan bagus juga nih Untuk menjaga stress gitu ya Karena salah satu penyebabnya Kita bisa stress adalah Karena masalah keuangan tuh Masurya Bener banget tuh Mbak ya Kalau misalnya udah Aduh pengen Pengen healing nih Pengen healing nih Anak zaman sekarang Tiba-tiba Duitnya mana ya Duitnya mana ya Bentak dikit healingnya sampai Bali Jangan sampai yang Justru Dia kan ada yang Ke kiri banget Ada yang ke kanan banget nih Ada yang frugalnya bener-bener Hemat banget Sampai dia gak pernah healing sama sekali Kan apalagi kan Zaman sekarang ini Tekanannya kan berat banget Berat banget Kiri kanan itu banyak godaannya ya Godaannya lagi kan Iya jadi sebaiknya adalah Yang pas-pas aja Karena terlalu berlebihan Juga gak bagus gitu kan Hidup ini kan kita harus nikmatin Dan konsep prugal living ini Menjadi Membuat kita tuh jadi tau Tujuan keuangan kita buat apa Uangnya buat apa Jadi bukan berarti kita gak bisa Ngapa-ngapain Jadi dengan konsep prugal living ini Jadi kita bisa ngapa-ngapain Sebenernya Karena kita udah tau Kapasitas keuangan kita ada dimana Aku tata tuh sobat Jangan Bukan pelit ya Bukan pelit Bijaksana Gitu dia Nah jadi ini Sebenernya kita pengen tau juga Ini kan mbak Mbak Kita udah spill juga tadi nih kan Soal Sebenernya ada ujungnya Jangka pendek Jangka menengkah Jangka panjang Dari prugal living Ini sebenernya yang Targetnya itu Apa sih yang jangka pendek apa Jangka menengah apa Jangka panjang apa Sebenernya kalau yang di prugal living itu apa Apa jangan-jangan prugal living Supaya bisa jalan-jalan ke Bali Gitu kan Gitu gimana Kan kita gak tau Iya Kan sebenernya adalah Kalau kita ngatur keuangan ini Ini adalah sebuah seni Yang memberikan kebebasan kepada kita Si pemilik uang Buat ngatur uang Nah teman-teman yang menjalankan Konsep prugal living Termasuk Rista Yang lagi sedang belajar Gitu ya Ini tuh memberikan kebebasan kita Untuk ngatur duitnya Uangnya buat apa sih Skala prioritas Misalnya wajib Butuh dan ingin Misalnya ada tujuan Yang harus kita penuhin Untuk jangka pendek Menengah dan jangka panjang Contoh misalnya Untuk jangka pendek Oh kebutuhan Misalnya anak tahun depan Masuk sekolah Gitu ya Oke ini kan jangka pendek banget Ini Masurya Dan itu rutin Ini rutin kan Kemudian ada jangka menengah Misalnya kita baru berumah tangga Kemudian baru punya anak Eh dan kita juga Pengen punya rumah misalnya Nah ini kita harus mikirin kan Bagaimana nanti Kalau misalnya kita mau beli cash Atau misalnya Kalau kita mau beli KPR Sekalipun gitu ya Ini seperti apa Bagaimana nanti bayarnya Nah kemudian Yang terakhir adalah Untuk jangka yang panjang Banget misalnya Kita mau beribadah Misalnya mau umroh kah Atau mau naik haji kah Biar antriannya gak panjang Gitu ya Atau kita ngomongin Tentang dana pensiun Nah bagaimana nih Kita mengaturnya Makanya perlu diatur Tadi punya perencanaan Gitu Jadi kita perlu bijak Mengaturnya Untuk kebutuhan saat ini Nanti seperti apa Untuk kebutuhan yang akan datang Itu seperti apa Kan hidup bukan hari ini aja Ada hari esok Kalaupun nanti kita gak bisa Nikmatin hari esok Keluarga kita harus terus Melanjutkan kehidupan Kan Mas Hurya Gitu Jadi sebenarnya Konsepnya tuh bagus banget Dan banyak tujuan Yang pengen dicapai Nah kenapa sih orang sadar Dengan kondisi keuangan Ya karena tadi Mereka mendapatkan keuangan Itu gak mudah Iya kan Kita dapat uang gak mudah kan Mas Hurya Apalagi yang mudah Udah kerja keras Banting tulang Sampai encek Pinggang kan Di depan komputer Oh iya kan Kita mencari pendapatan itu Udah membarter waktu Tenaga Emosi Dan lain-lain Dengan sejumlah uang Yang dimasukkan ke dalam rekening kita Artinya kita dapetinnya gak mudah Dan kita dapetin Dalam kondisi kita sehat Nah Kalau terjadi resiko Bagaimana dengan tujuan keuangan kita Baik dari jangka pendek Menengah Dan jangka panjang Makanya Kita perlu konsep Bagaimana menghargai nih Yang kita dapetin saat ini Sehingga ketika kita hargai Maka uang ini akan berenak-pinak Untuk membantu kita ke depannya Gitu Jadi konsep Konsep pergoliving ini adalah Saya bilang Bagaimana kita menghargai Yang kita punya saat ini Kemudian bagaimana kita mengembangkan Yang kita punya saat ini Sehingga nanti Capai tujuan-tujuan Keuangan kita Yang tadi Rista sebutin di awal Gitu Nah Ini menarik nih Mbak Rista Soalnya ini kan Orang udah tau Kenal konsepnya Idenya udah pas nih Misalnya Kita harus bijaksana Harus ketahuan nih End game-nya kita Dijangkap Apa gitu kan Nah pertanyaan adalah Di konsep Pergoliving ini Yang benar Dan cocok dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Ini kayak gimana sih Sebenarnya Sebenarnya kalau ngomongin Konsep pergoliving Ini kan balik lagi Masalah keuangan Keuangan Setiap orang Individu Baik single Maupun berkeluarga Kan beda-beda tuh Mas Surya Bener ya sobat ya Jadi berbeda-beda Gak ada konsep yang Oh kamu itu harus begini ya Oh kamu harus begini ya Enggak tapi tergantung dari Kebutuhan kita itu apa Karena kan setiap orang Juga tujuannya beda-beda Tadi Jangka panjang Menengah Jangka pendek Misalnya tadi kita punya tujuannya Tapi kan beda-beda nih Jadi Porsinya adalah Disesuaikan dengan Apa sih Kemauan kita Apa sih tujuan kita Dan seberapa nyaman Kita untuk melakukan itu Jadi gak ada patokan Harus ABCD Itu enggak Yang penting kita tahu Kapasitas keuangan Tujuannya seperti apa Kalau dilakukan ini bagaimana Kalau kita pilih yang ini Juga gimana nantinya Jadi Kita jadi lebih punya Kesadaran gitu ya Ya intinya Prugal Living itu Kita sadar Kondisi uang kita Seperti apa Kemudian tadi Gak punya patokan Khusus ABCD Jadi sebenarnya Yang paling penting itu Kalau dari konsep Finansial Frugal Living ini Sebenarnya adalah Harus tahu Dapet duitnya gimana Kemudian harus tahu Targetnya apa Dan cara ngeluarinnya gimana Cara ngeluarinnya gimana Cara ngelolaknya Seperti apa Dan cara menjaganya Juga seperti apa Jangan 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 pokoknya Intinya harus bijaksana Gak boleh pelit Gak boleh pelit Gak boleh Terlalu hemat Untuk diri sendiri Jangan sampai gara-gara Berusaha Berusaha punya rumah Akhirnya jadi malah Makan wartegnya Cuma nasi Sama tempe doang Jangan sampai juga Jadi Prugal Living Hemat pelit Ini adalah hal yang berbeda Gitu ya Tapi dilakukan Apapun yang nyaman Untuk sobat semua Untuk lakukan Ya lakukan Tapi intinya adalah Jangan merugikan diri sendiri Jangan merugikan orang lain Dan jangan menjadi beban Buat siapapun Dan kita happy Untuk melakukannya Jadi ingat tuh sobat Jangan sampai Gara-gara pengen punya rumah Ayam di piring Malah gak ada Jadi nasi putih Nasi putih Jangan pakai garam Gitu kan Gak juga begitu Harus bijaksana Harus sesuai dengan Kondisi sendiri Jangan juga Niru-niru yang lain Bisa jadi kan Orang yang lain Mereka dari Ada yang Gajian bulanan Terus ada orang Yang dapatnya Gajinya Misalnya bisa sampai Tiga kali lipat Empat kali lipat Cuma dapatnya Tiga bulan sekali Seperti itu Jadi kembali lagi Disesuaikan Disesuaikan Ekonomi saat ini Yang kalau kita lihat Ya udah lah ya Memang setiap tahun Memang beginilah Perekonomian Tapi yang kita pikir Jangan terlalu besar Kita pikirin aja Rumah tanggal kita sendiri Kita pikirin aja Keuangan kita dulu sendiri Karena kalau misalnya Ekonomi kenapa Kalau kita setiap Secara ekonomi Pribadi Kita masih bisa berdiri Kita masih bisa Ngapa-ngapain Kita masih bisa On track Dengan semua tujuan Keuangan kita Kurang lebih begitu Sikasur ya Ini Mbak Rista Ada yang menarik Tadi sempat Mbak Rista Singgung-singgung juga Ini soal konsep Frugal Livingnya ini Yang digaungkan oleh netizen Dan meledak Belakangan ini kan Dengan kondisi Keuangan yang seperti ini Ada yang juga dengan Semakin susahnya Orang mencari kerja Saingan makin banyak Ada yang bilang Frugal Living Dianggap Justru menurunkan Belanja orang Dan membuat Terekonomian buruk Ini bener gak sih Aduh 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 gimana nih Gimana nih Yang bingung kan Bukan kita doang Oke Balik lagi Sebenarnya Konsep Frugal Living ini Adalah kita bijak Menggunakan uang kita Jadi dia tau Kapan waktunya belanja Kapan waktunya Enggak Jadi bukan berarti Dia gak belanja Sama sekali itu Enggak Bukan berarti Si jalan yang jalanin Frugal Living ini Jadi gak jalan-jalan Juga enggak Mas Hurya Jadi mereka masih bisa Ngapa-ngapain Cuma mereka tau Kapan waktunya Kapan iya Kapan enggak Jadi bukan berarti Gara-gara Banyak masyarakat kita Terutama Genzi Milenial Pengalian Frugal Living Kemudian ekonomi kita UKM-UKM pada tutup Salah itu gak bener Kayaknya itu terlalu Berlebihan Karena contoh kayak kita Pengalian Frugal Living Masih banyak kok Teman-teman kita Di komunitas Frugal Living Oh dia masih bisa jajan Oh dia masih bisa Jalan-jalan Oh dia masih bisa Beli misalnya Oh ganti kendaraan Tapi ini sesuai Dengan kebutuhannya Bukan keinginan Karena mereka sudah Mengukur Menghitung Berapa sih Yang mereka butuhkan Dan kapan Waktu mengeluarkannya Jadi mereka Lebih menghargai lagi Jadi sebenarnya Frugal Living ini Gak bakalan Berdampak ke ekonomi Karena sebenarnya Yang diubah itu Adalah pola pikir Orang-orang Masyarakatnya Mindsetnya Sehingga kebiasanya Menjadi lebih baik Bukannya berarti Konsep Frugal Living ini Jahat banget Gitu kan ya Enggak dong Karena banyak banget Dampak positifnya Contoh satu Kita jadi tahu Kemampuan keuangan kita Jadi kita jadi lebih sadar Yang kedua Kita bisa mengurangi Stress masalah keuangan Yang tadinya kita belanja Head down Untuk beli hal-hal Yang gak penting Gitu ya Harus punya tas yang liat Harus beli ini Harus beli boneka Empat juta Iya ya kan Begitu-begitu Jangan sampai Apalagi kalau bangun tidur Yang dilihat adalah handphone Jangan Jangan-jangan Bahaya Jadi kita jadi lebih Mengurangi tingkat stress kita Jadi kita lebih bersyukur Kita jadi lebih menghargai Apa yang kita punya Kemudian kita menggunakan Sesuatu itu Benar-benar Sampai dia Itu habis masa pakainya Baru kita ganti yang baru Gitu ya Jadi Bukan berarti gak belanja Bukan berarti gak nikmati hidup Bukan yang lain-lain Sebenarnya Mereka juga melakukan itu Jadi sebenarnya Kalau Mbak Rista ini Kalau melihat Sampai Bahkan ada Kita sempat terdengar-dengar Perugal living itu berbahaya Sebenarnya gak benar Gak boleh Gak boleh protes juga Emang sebenarnya Bagus dong Kita sebenarnya masyarakat Semakin mengelola Ekonomi dengan baik Hutang-hutangnya Jadi semakin terjaga Gak ada cerita yang Yang akhirnya Yang kecebak pinjol Kena judul Sebelum macem Itu berkurang Kalau sebenarnya semua perugal Berkurang harusnya Kalau misalnya tadi Menggunakan Menjalankan konsep Perugal living yang tepat Yang tadi semuanya diatur Semua kebutuhannya juga Terpenuhin Kapan dia waktu beli ada Dan ini mengurangi Stres keuangan Tidak berlanja terlalu Berlebihan Karena belanja terlalu berlebihan Juga gak bagus Buat ekonomi Si orangnya Kalau untuk ekonomi secara Makro, mikro Dan lain-lain Itu bagus-bagus aja Tapi kan Kita jadi lebih konsumtif Jadi gak tahu Mana tujuan keuangan kita Nanti gak bisa kecapai Kalau misalnya kita nanti Misalnya tujuan kita Gak kecapai Misalnya gak siap Dana pensiunnya Jadi beban negara juga Kan nanti Makanya jadi malah Hutang-tutang apa-baik Iya Kayak kan malah Jadi gaya head-on Cuma akhirnya malah Gak bisa mengelola Gak bisa ngapa-ngapain Tabungan gak ada Aset gak ada Semua malah di beban Iya nanti Nanti muncul data Angka kemiskinan naik Kan Jadi susah juga Kan apa kerja juga Jadi susah juga Gitu Jadi tolong Dibenarin dulu Konsep rugul livingnya Gitu ya Jadi konsep rugul living ini Bukan segala sesuatu Yang menakutkan buat kita Tapi banyak sisi positifnya Makanya jangan terlalu Berlebihan memaknainya Gitu ya Gak terlalu ekstrim juga Gitu Karena tadi Semua orang itu punya pilihan Teman-teman Contoh kayak saya Atau teman-teman yang ada Di dalam komunitas rugul living Mereka juga punya Behind the zine Atau punya cerita Kenapa sih mereka akhirnya Menjalankan konsep seperti ini Bisa jadi dulu Mereka head on Misalnya Gitu ya Bisa jadi dulu Mereka keterbatasan keuangan Sehingga pada saat punya uang Itu lebih bijak lagi Menggunakannya Karena udah paham Bahwa mencari uang itu Gak mudah Banyak resiko dalam kehidupan Apalagi saat ini kan Tadi Mas Hurya juga udah bilang Banyak sekarang Generasi genzi Maupun milenial Itu senangnya adalah Bekerja secara informal Bukan formal Yang artinya pendapatan kita Gak ada yang bisa jamin Kecuali diri kita sendiri Betul ya Dan kita Kalau pencari nafkah utama Dan kita sebagai Apa ya Yang pekerja utamanya Kalau terjadi resiko dengan kita Bagaimana dengan yang lain Gitu Jadi konsep-konsep seperti ini Banyak positifnya Walaupun memang Ada suara-suara sumbang Gitu ya Yang apa Yang bilang Ini adalah negatif Itu tadi Berbeda pilihan Itu suatu hal yang biasa Mas Hurya Gitu ya Tergantung dengan kita Bagaimana memaknanya Sebenarnya Bukan Mungkin itu bukan Orang-orang yang Frugal Living Cuma orang yang salah Memahami Frugal Living Itu kayak gimana Betul Jadi intinya adalah Tidak ada satu orang pun Yang mau bermasalah Dari sisi keuangan Dan tidak ada satu orang pun Yang mau ke depannya Menjadi beban Buat orang lain Makanya mereka berusaha Menjadi lebih baik Dalam mengatur keuangannya Sadar keuangannya Punya tujuan keuangan Dan bisa membedakan Mana keinginan Mana kebutuhan Dan mereka udah tau Apa ya Pos-posnya itu Harus seperti apa Jadi kita hargain Pilihan setiap orang Ini mungkin Pertanyaan terakhir Mbak Rista kan Memang sudah berusaha Untuk ini ya Konsep Frugal Living Ini mulai ditanamkan Kediri Mbak Rista Dan juga mungkin Mbak Rista kan juga Memang di komunitas Frugal Living Sudah sangat aktif sekali Nah bisa gak Dibagiin tips Buat sobat-sobat Netkom Yang sedang Menjalankan Frugal Living Mungkin salah-salah dikit nih Mungkin terlalu polit Dengan diri sendiri Ada gak tipsnya Untuk teman-teman Dan sobat-sobat Netkom semua Gimana sih Kalau mereka yang Mau Frugal Living Oke Buat teman-teman Sobat Netkom Gimana sih Cara memulainya Balik lagi Satu Ketika kita akan memulai Segala sesuatu Satu harus siap mental dulu Bahwa kita akan berbeda Dengan orang lain Karena kalau gak siap mental Ini tuh Karena tantangannya tuh Bukan dari orang lain Sebenarnya Tapi ada dari keluarga sendiri Support sistem sendiri Kamu kok ngapain sih Kayak gitu Baju tuh jangan dipakai Terus ganti dong yang lain Gitu kan ya Atau ngapain sih itu Terus ganti dong gayanya Itu kan biasanya juga Yang tantangan paling dekat Adalah dari keluarga gitu ya Kita harus siap dulu Dengan tantangan terdekat sendiri Gitu ya Berbeda itu tidak masalah Tapi berbedanya Dalam skala yang tepat gitu ya Jadi kita kuatin mentalnya Kemudian yang kedua Kita lakukan Coba yuk cek dulu Ya Cek kondisi keuangan kita Contoh misalnya Sobat Medkom Kita udah kerja 2 tahun 3 tahun Coba di cek dulu Dengan kita kerja selama 2 3 tahun 5 tahun 10 tahun Kira-kira apa sih Yang kita udah sekumpulin Oke Sejauh mana aset yang kita memiliki Sejauh mana kita bisa nikmatin hidup Sejauh mana tujuan keuangan Kita bisa terwujud Itu kita buat dulu nih Ya Kita bikin review dulu deh Dari situ baru kelihatan Nanti strategi apa yang harus kita lakukan Apa misalnya nanti ada Ada pengeluaran yang Tidak terlalu penting Itu nanti kita kurangin Gitu ya Kemudian ada pengeluaran Yang memang kita hilangkan Maka posnya nanti dibanyakin Ketabungannya Atau investasinya Oke Kemudian pos-pos yang memang Tadi gak pernah kita anggarkan Yuk coba kita anggarin Gitu ya Sehingga nanti jadi kita lebih rapi Kita lebih detail lagi Dan kita jadi lebih tahu Kemana sih larinya uang ini Karena biasanya Biasanya tuh manusia tuh Suka bilang gini Kemana ya uangku ya Tiba-tiba Tiba-tiba Kalau tabungannya minus Suka gak sadar gitu kan Gitu kan gak ada posnya Iya sebetul Suka gak sadar gitu ya Padahal uang itu akan keluar Kalau kitanya sadar Jadi dari sini kita review Dari situ kita tahu ya Mana harus kita kurangin Mana kita hilangin Kemudian next Baru kita bikin strateginya Oke oh kemarin kita gak punya Dana darurat Oh yuk kita benerin dulu deh Dana daruratnya Oh atau kemarin Anggaran kita masih minus Yuk benerin dulu deh Jangan sampai kita minus dulu nih Anggarannya gitu ya Oh kemarin kita belum punya Proteksi atau asuransi Yuk gimana caranya kita sisikan Untuk punya perlindungan Karena dari situ kita gak ada yang tahu COVID-19 2020 Masuk kehidupan kita Kaget semua Kaget semua Kita berpikir hanya 3 bulan 6 bulan Iya hampir 3 tahun Selama banget Selama banget Dan efeknya kan berpotensi Merusak kondisi keuangan kita Dalam skala besar Karena lagi balik lagi Sobat semuanya Yang namanya resiko Itu gak pernah datangnya Assalamualaikum Gak pernah ketok pintu Toto dia masuk aja Makanya perlu kesadaran Keuangan gitu ya Oke dari sana Setelah kita tahu Lalu bikin strateginya Apa nih strateginya Oh kita bisa nabung Misalnya 3 juta tiap bulan Oke yuk kita masukin Kedalam investasi atau tabungan Senyamannya aja gitu ya Produk mana yang kita paham ilmunya gitu ya Nanti dari sana kelihatan Oh tujuan jangka pendek kita apa ya Oh kita benerin dulu nih Dana darurat kita belum punya Nih yang 6 kali 9 kali 12 kali Dari pendapatan misalnya Itu dulu kita penuhin Oh kemudian yang kedua Oh kita pengen punya nih Misalnya untuk biaya sekolah lagi Lanjut misalnya buat nambah ilmu Oke Kita buatin lagi tujuannya gitu Jadi dari sana harapannya adalah Kita jadi punya Kesadaran keuangan Kita lebih bijak Kita lebih cerdas Kita lebih menghargai Bukan hanya waktu Tapi uang juga gitu ya Kemudian kita bisa menghargai Juga produk barang-barang Yang kita punya Itu gak perlu numpuk Di dalam lemari Ya kan Karena kalau misalnya numpuk Itu juga kan gak bagus kak Gitu kan ya Menjadi Ya kemana aja nih uangnya Oh ternyata Oh jadi itu jadi lebih sepensi Malah jadi pajangan aja Itu kan Manfaatnya gak sepensi Bahkan kalau misalnya Kalau saya pribadi gitu ya Barang-barang yang memang Tidak terpakai Dan masih bagus Itu kadang-kadang kita bisa jual juga loh Dan uangnya kita bisa masukin Dan tabungin gitu ya Nah jadi kita pilih-pilih semuanya Dan mau tidak mau Gunakanlah contoh Misalnya Oh makanan misalnya Bawa dari rumah Tapi ada di Sabtu dan Minggu Misalnya aku belanja Gitu ya Jadi itu dibagi gitu ya Atau misalnya Oh aku gak minum Di minuman kemasan plastik Tapi aku bawa botol Kemana-mana misalnya Kalau misalnya habis Aku tinggal beli Misalnya gitu ya Airnya atau tinggal Ada ti Kalau di kantor kan ada Tinggal ngambil gitu Atau misalnya Oh iya ya Aku menggunain sepatu Tapi sepatunya tunggu Sampai agak sedikit Gak nyaman Dulu baru kita ganti misalnya Gitu ya Atau udah bolong-bolong Baru Ganti Tapi gak bolong-bolong Banget juga ya kak Yang penting pada saat Udah gak nyaman Kayaknya harus ganti Oke kita ganti Nah seperti itu Hal-hal yang kecil-kecil Seperti itu dulu Yang harus kita lakukan Sehingga ketelah kita biasa Maka lambat laun Ini menjadi gaya hidup Yang lebih positif Kalau aku lihat ya Gitu Karena aku juga Menjalaninnya Kemudian aku juga Mengedukasi anakku Kemudian keluarga Dan lain-lain Ternyata ketika kita Gak terlalu head on Dan kita gak terlalu Infulsive Dan kita gak terlalu ngikutin Apa yang terbentuk di social media Ternyata hidup kita Lebih adem kok Gitu Kita jadi gak termotivasi Untuk membandingkan Kehidupan kita Dengan orang lain Karena kita udah punya Scoopnya masing-masing Kan gitu kak Gitu deh Masurya Gitu aja sebenarnya Ingat ya Sobat Medcom Frugal Living itu adalah Menjaga keuangan kita Dengan lebih bijaksana Bukan pelit Dan itu banyak juga manfaatnya Kita bakalan lebih adem Kayak Mbak Rista bilang tadi Gak bakalan kuping panas Ngeliat orang belanja-belanja Gitu kan Kayaknya emosi Yang orang punya Aku belum punya gitu ya Jangan sampai nafsu juga Ngeliat diskon Jangan sampai seperti itu Jadi Kalau Sobat Medcom Pengen coba Frugal Living Mungkin mulai dipelan-pelan Karena konsep Frugal Living ini Tidak ada yang mencetuskan Oh ada penemu tertentu Oh gak ada Oh musuhnya begini Gak ada Jadi sesuaikan dengan Diri masing-masing Karena konsep Frugal Living ini Tumbuh dari berbagai macam Kalau saya bilang adalah Evolusi keuangan Gitu ya Ini tuh udah ada konsepnya Dari zaman dulu Bahkan orang tua kita Mengajarkan hidup sederhana ya nak Hidup apa adanya ya nak Cuma ganti nama aja sekarang Kondisinya udah berbeda Menyesuaikan saja Betul Oke terima kasih Mbak Rista Sama-sama Mbak Surya Sudah berbicara dengan kita Di Newsmaker Medcom Kita bakalan ketemu lagi Sampai Sobat Medcom Di kesempatan berikutnya Di pekan depan Kita bakalan ngobrolin Newsmaker-newsmaker lain Dengan narasumber yang menarik lainnya Sampai ketemu lagi Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax